Halo teman-teman selamat datang kembali di Tony Station di video kali ini kita akan belajutkan game Resident Evil 5 oke teman-teman jadi di episode kemarin kita mengetahui fakta kalau ternyata Umbrella mempunyai tempat rahasia ya di Afrika ini yaitu di bawah tanah mereka menanam sebuah tanaman yang gue gak tahu itu tanaman untuk apa yang jelas mereka itu si Umbrella ya bekerjasama dengan tricell gue gak tahu tricell itu apaan oke seperti apa kelanjutan dari game Resident Evil 5 ini langsung saja kita lanjutkan oke organisasi dulu guys organisasi organisasi gue akan upgrade upgrade dulu guys ya udah udah jual 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 sebagian item jadi kita akan firepower itu paling penting upgrade terus sampai 500 udah eh bentar 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 belum belum kapasitasnya red you have purcast oh udah 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 dibeli semuanya guys reload speed oke udah terus apalagi ya ini mungkin nih firepower kapasitasnya sedikit guys eh 13 ke 15 gak cukup uangnya oke kalau begitu udah aja lah kita ready eh gue belum beli obat uangnya udah habis eh obat cuma seribu ternyata kita beli obat lah obat itu penting guys ya kita kasih satu ke sisi sepa satu ke sikris sikris penuh guys ready lah oke oke tujuan kita kemana guys kok petanya gak keluar oh ini petanya guys what's umbrella doing right on the flower apa yang umbrella lakukan dengan bunga ini guys ya kemarin kemarin perasaan kita gak berasal dari sini guys kemarin kita dari mana ya cari cari nanti Mmm oh ya ya kemarin itu kita dari situ guys dari gua itu tuh sekarang kita akan melusuri ruangan bawah tanah ini pasti cahaya matahari yang di atas itu guys lantas aja tumbuhannya itu bisa hidup karena ada sinar matahari masuk apaan nih feed dokumen pema chip presiden jurnal nomor 1 tahun 1966 wow mr spencer si spencer ini adalah orang yang ada di resident evil 0 yang selalu di apa namanya yang selalu kita temukan dalam ya sama lah dalam catatan seperti ini tapi di resident evil 0 kita tidak pernah melihat wajah aslinya si spencer tapi di episode kemarin kita sudah bisa melihat kalau ternyata si spencer itu adalah seorang kakek-kakek ya yang dibunuh oleh si wesker gue gak tau lah gue gak bakalan dan disini juga ada si dokter james marcus guys si james marcus ini kalau gak salah temannya si spencer yang ada di resident evil 0 kita sudah berhasil membunuhkan si kita sudah berhasil membunuh si dokter james marcus ya dia bermutasi menjadi jombi lintah karena waktu itu dia dibunuh oleh si wesker juga dan juga si birkin si dokter william birkin dan penelitian virusnya itu diambil alih oleh si dokter william birkin kalau gak salah nah si dokter james marcus itu dibunuh oleh si birkin dan juga si wesker kemudian dibuang dan setelah mayatnya membusuk itu mayatnya dimasuki oleh lintah hasil uji cobanya sendiri guys dan kemudian si dokter marcus menjadi zombie guys dan menjadi rajanya di raja zombie di resident evil 0 dan kita sudah berhasil mengalahkan si dokter james marcus ya guys ya gak tau ini apaan kalian bisa pause kalau mau baca gue kayak terlalu ngerti dengan tulisan-tulisan bahasa inggris begini apalagi kalau panjang begini bikin males gue bacanya guys bacanya guys yang jelas umbrella itu mempunyai tempat rahasia guys disini guys jadi bukan di racun city aja ternyata mereka juga punya markas disini guys bukan markas sih bukan umbrella 998 bukan mereka pindah guys karena racun city dan juga fasilitas umbrella yang ada di racun city dan juga di arcly kalau gak salah di arcly itu penggunungan di hutan racun kalau gak salah itu sudah dihancurkan ya udah ketahuan mungkin mereka pindah kesini guys ke aplikasi ini guys oke kitaulah pause guys kalau mau baca ya penyelang banget tulisannya umbrella punya markas disini ternyata gak bisa kita berikan guys oke let's go lah juga ahli dalam bahasa inggris itu kayak liker lagi juga ahli dalam bahasa inggris kita ambil kesimpulan aja kalau umbrella itu pindah kesini guys setelah mengetahui apa namanya fasilitas umbrella yang ada di racun city dan juga di pegunungan arcly yaitu di hutan racun hancur jadi mereka mendirikan fasilitas baru yaitu disini guys agak punya handgun sorry kalau gue agak ngasal guys itulah kalau orang gak mengerti bahasa inggris ya ngasal teorinya guys biologikan be weapon jangan lulah hmm hmm hancurkan dan umbrella itu ternyata bekerjasama dengan tryson sekarang itu gue tau lah nah kan di hati disini ada liqueur guys sama seperti di resident evil 2 kalau gak salah kalau di resident evil 3 kalau gak salah gak ada guys ini gak bisa diambil nih ini bukan pintu hmm hmm udah tau lah liqueur dari suaranya juga liqueur Apakah kita harus berjalan guys disini itu guys Mungkin kita harus berjalan Aduh gak bisa dong guys Kita harus berjalan mungkin guys ya Soalnya kalau di Resident Evil 2 remake itu Kita harus berjalan kalau ada Licker Kambing Pihati mungkin mereka udah jadi zombie Waduh tikusnya gede banget guys Ini juga udah jadi zombie nih Aduh penuh guys Padahal obat itu bagus guys Ini peluru apaan lagi Peluru ini nih Pasti peluru ini nih Cik launcher We udah penuh si pak Ngapain lagi We udah penuh Kenapa kamu nyemprot gue Licker lagi Licker lagi Aduh disini Lickernya gampang mati ternyata Apalagi tembakan Lickernya gampang mati disini mah guys Pada dengan Resident Evil 2 remake Susah mati Dia dapet lope ternyata ya Dari Licker kok dapet lope Peluru gak diambil Dari Umband Tuh, ini pasti kita dapat senjata lagi nih Tuh kan Tuh kan Dapat senjata lagi Ini gimana nih peraturannya nih Terus Change Dengan mana ya Nice Kita reload dulu Terus kita ambil lagi Bisa ga Gak bisa Gif Terus, request Ambil Nah, kan mantap Gak nyala Sini itu enaknya itu senjatanya gak harus beli guys Kita menemukan sendiri senjatanya Penuh Nah, liker lagi nih suaranya Pasti liker lagi nih Kita harus quiet guys Quiet 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 Itu diam Eh, shotgun Kita Eh, shotgun gimana guys Taruh dulu disini Equip Pelan-pelan guys Gak boleh lari Gak boleh lari Bener gak Kalau di Resident Evil 2 remake itu emang gak boleh lari guys Tuh, kan Gara-gara si Sefa nendang Gara-gara si Sefa dan si Chris nendang ini nih Jadi Jadi ini guys Jadi Bebas itunya Gak boleh lari Oke udah Cuman gue mau habisnya dulu guys Keluruk pasong Keluruk pasong Keluruk pasong Aduh 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 Terlalu banyak Terlalu banyak guys Kita pergi aja guys Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Aduh 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 Malah Malah makin susah nih Gue gak bisa lewat Aduh 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 Yah gak bisa dong guys Aduh Aduh Pasti banget Itu si siapa tuh Aduh Tuhan Bener Mati adolah jangan dipeduliin si siapa mah c'mon c'mon oke ada dimana nih penuh guys partner kita buang lah ini juga buang aja lah gue butuh ruang soalnya guys buat ini nih kalau ini beda lagi nih ini bukan grenade api guys ya ada dimana nih ini ada di gambar juga guys pasti si Jill ada disini kata si Chris guys aduh alarmnya berbunyi what are you gonna do what are you gonna do si krius lagi mencari sijil ternyata memang ada sijil ternyata, mereka harus menciptakan orang dari seluruh dunia untuk mencari kenapa berhenti, padahal belum sampai ya aduh, pantas ada jambi lagi guys aduh, jambi ini lagi eh, bukan aduh, bagaimana cara menghindarinya guys kita pergi ke belakang sini mungkin oh iya 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 tangannya tuh, tangannya aduh, susah tangannya guys, tangannya guys hmmm ternyata lumayan jauh aduh gak mau diem gak mau diem, gak mau diem, gak mau diem, gak mau diem mulutnya, mulutnya hmmm mulutnya guys aduh aduh makanya jangan ngalangin lah beban banget si sepa ini aduh gak kenal lagi aduh request, 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 request reload eh bukan ternyata gimana sekarang makan ini oh bom, bom, bom nice ini berfungsi ini berfungsi aduh 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 gak kena kepalanya hmmm gak kena lagi gerakannya terlalu cepat hmmm kayak ini nih cepat jangan 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 hmmm kayak ini oh ternyata peluru ini guys hmmm aduh gak kena gak kena gak kena gak ahli gue dalam tembak-tembak menembakan makhluk yang bergerak kayak gini mana nih aduh gak kena lagi miss lagi hmmm kena nice mati kamu eh belum 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 mati guys aduh ya 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 malah ke atas ha aduh ooh ah hmm Kelemahannya ada di kepalanya sih guys Tuh kan bener Kelemahannya itu ada di kepalanya Semoga aja ini yang terakhir Oke Terakhir Oke terakhir guys Oke berjalan lagi guys Ini pasti Sijil nih Awesome Damn it Where is she Mr. Redwheel How nice to finally make your acquaintance Who the hell are you Xela Giambi She works with Tricep Nice You've done your homework Orang yang bekerja dengan Tricep Gue lupa siapa namanya barusan Pokoknya yang ingin menjadi Partnernya si Wesker kalau gak salah Dia tidak mau memberitahu kita guys Kan dia tidak mau memberitahu Sesuatu guys Tentang si Jil Oke Untuk chapter 5.1 nya Sudah selesai Oke Oke guys Jadi Memang benar si Jil Itu masih hidup guys ya Cuman Dia gak ada di dalam Itunya apa namanya Di dalam tabungnya guys ya Oke mungkin untuk episode kali ini Gue aktif dulu sampai disini guys Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you in the next video Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Selamat menikmati